Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawan channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam semua warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu berita ataupun satu info yang sangat hangat dan trending ketika ini di Malaysia. Berita berkenaan dengan KWSP, isu pengeluaran dan kelulusan AISINAR. Berita Nasional, percepat kelulusan AISINAR, kemaskini sistem elak kekeliruan. Kuala Lumpur, kumpulan wang simpanan pekerja digesah mempercepatkan proses kelulusan dan pengeluaran AISINAR serta mengemaskini sistem permohonan susulan, keputusan pemansuhan, semua syaratnya sebelum ini. Ketua Pemuda Amno Datuk Dokter Ashraf Wajdi Dusuki berkata pihaknya mendapat banyak aduan dan maklum balas pemohon berkaitan AISINAR dengan sebahagiannya masih keliru dengan keputusan baru itu. Masih terdapat butiran yang perlu memuat naik di kumun sekongan, maklumat pengurangan pendapatan di kumun sekongan untuk pertimbangan bagi meneruskan proses permohonan baru AISINAR tanpa syarat. KWSP perlu mempercepatkan, kemaskini sistem permohonan AISINAR dengan memansuhkan butiran dokumen sekongan ini. Ternyata rakyat masih keliru sama ada syarat pengeluaran AISINAR sudah dimansuh atau belum. Katanya dalam kenyataan di Facebook beliau hari ini. Beliau berkata, tarik kelulusan permohonan pada 8 Mac juga menimbulkan kekecewaan pemohon memandangkan mereka yang dalam kategori 2 sudah memohon sejak 11 Januari lalu. Jika 8 Mac, keputusan kelulusan permohonan bila rakyat akan mulai mendapat bayaran pengeluaran AISINAR ini? Adakah akan mengambil masa selama sebulan lagi dan ini tidak termasuk proses rayuan permohonan lagi? Rakyat tidak dapat lagi menahan tekanan hidup yang dihadapi bagi mendepani wabok COVID-19 ini? Beliau berkata lagi, KWSP atau Kementerian Keuangan perlu segera mengumumkan tarik penting seperti kelulusan permohonan proses rayuan dan pembayaran yang akan diterima oleh rakyat. Dengan ini rakyat akan lebih bersedia dari segi mental dan mengawal aliran tunai keuangan mereka. Mereka tidak mampu lagi bergantung tanpa tali oleh KWSP yang selalu flip-flop dalam memberikan kenyataan. Katanya lagi ramai pemohon mengadu ingin menukar jumlah pengeluaran pada kadar maksimum selepas pengumuman rasmi dibuat Menteri Keuangan Datuk Sri Tengku Zafrul Abdul Aziz minggu lalu. Bagi yang sudah mendapat pembayaran interim kali pertama, mereka tidak boleh menukar jumlah pengeluaran AISINAR secara dalam talian. Sebaliknya, perlu kekauan ke KWSP berdekatan bagi mengisi borang secara manual. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mereka perlu buat temu janji secara dalam talian. Beliau turut meminta KWSP memberi pilihan kepada ahlinya mengeluarkan maksimum Rp10.000 secara one-off selepas permohonan diluluskan. Ramai dalam kalangan mereka mengadu mengalami tekanan hidup hingga terpaksa berhutang juga. Mengulas selanjutnya, mereka menunggu berbulan-bulan lamanya untuk kelulusan permohonan AISINAR ini. Berilah mereka pilihan untuk pengeluaran RM10.000 secara one-off. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.